Sementara itu, good people di sisi lain, sejumlah wilayah sudah melakukan pemungutan suara susulan dan juga ulang. Di Tangerang misalnya, ada 4 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan, karena sebelumnya terdampak banjir. Walau tertunda, sejumlah warga di Kelurahan Larangan Utara, Kejabatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, tetap semangat ikuti pemungutan suara susulan minggu pagi. Warga berdatangan keempat TPS yang ada di wilayahnya. Dari data yang ada, sebanyak 1.130 daftar pemilih tetap yang tersebar di 4 TPS. Di wilayah ini, yakni TPS 01, TPS 02, TPS 05, dan TPS 06. Warga yang ikut pemungutan suara susulan, karena pada hari H penjoblosan, rumah atau TPSnya kebanjiran. Banjir, airnya tinggi, jadi apa namanya TPS? Banjir air, nggak bisa nyoblos, airnya tinggi. Termasuk rumah apa gimana, Pak? Rumah banyaknya masuk, jalanan, juga tinggi airnya. Jadi emang nggak bisa mobil? Nggak bisa sama sekali, untuk orang lewat nggak bisa. Tempat TPS juga ke rumah. Mengantisipasi banjir seperti pada tanggal 14 Februari 2024, pihak KPPS memindahkan semua TPS ke tempat lebih tinggi, dengan memakai rumah warga sebagai TPSnya. Tidak hanya datang langsung, pemungutan suara juga dilakukan door to door, atau panitia pemungutan suara mendatangi langsung, rumah warga yang berhalangan hadir karena sakit. Itu ada satu warga yang kurang sehat, yang tidak memungkinkan untuk hadir di TPS. Kita sebagai petugas menjemput bola, yang tunjuk untuk memberikan suara-suara dengan proses dan perjalanan panjang. Jumlah yang hadir tadi didapatkan hadir 239 dari 287,825. Ambas, sias, bagus. Sementara di Provinsi Jawa Tengah, 26 tempat pemungutan suara yang tersebar di 13 kabupaten kota menggelar pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang dilaksanakan karena ada sejumlah kesalahan teknis dalam pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu. Seperti di TPS 04, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Petanahan Kebumen, Jawa Tengah. Pemungutan suara ulang dilakukan karena ditemukan dua orang memberikan suaranya. Padahal tidak tercantum dalam daftar pemilihan tetap maupun daftar pemilih tambahan, serta tidak memiliki KTP elektronik. Karena kesalahan teknis tersebut, Bawaslu Kebumen merekomendasikan pemungutan suara ulang kepada KPU Kebumen. Terkait dengan adanya dua pemilih yang dia masuk kategori DPK, tetapi yang bersangkutan itu hanya menunjukkan kartu keluarga. Dan memang yang bersangkutan adalah warga asli tetapi memang belum memiliki KTP elektronik. Pemungutan suara ulang mayoritas disebabkan karena terjadi... ... 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